selamat sore semuanya selamat hari sabtu yang ceria ini walaupun kalian gak bisa pergi jauh-jauh bertemu sama kawan atau saudara karena kita masih pageb tapi hari ini kita akan mendengarkan nasihat mungkin sekaligus hiburan dari Pak Jaya Suprana, dari sahabat kita dari guru kita, kawan kita yang sebentar lagi akan hadir tapi sebelum kita mulai aku boleh minta tolong respon dari kawan-kawan apakah suaraku dan gambarku terdengar dengan jelas ada yang hadir dari mana pekan baru Riau mantap salam kawan-kawan Boyolali jateng kawan-kawan oke Mas Aditya Putra makasih suaraku jelas gambarku udah jelas ya oke sip aku sekarang mau ngecek dulu apakah sebentar ya apakah siapa apakah Pak Jaya sudah hadir sebentar aku cek oke oh Muri sudah hadir oke Bismillah karena disini Pak Jaya kelihatannya sudah hadir sebelum beliau masuk saya akan seperti biasa di acara stand up kan habis show kita akan selalu membacakan berita sebagai pembuka sebelum kita memulai apa mengundang tamu kita yang terhormat untuk hadir berita hari ini itu cukup menarik yang aku mau bacakan adalah berita dari Maroko ada yang tahu kawan-kawan Maroko negara Maroko negara yang ada di sebelah utara Afrika berbatasan sangat dekat dengan benua Eropa berita ini kami kutip tanggal 25 Februari beberapa dua hari yang lalu tahun 2021 dari Maroko World News website judulnya terkonfirmasi ini sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya kurang lebih terkonfirmasi Maroko akan melegalkan ganja minggu depan oke minggu depan bukan tahun depan jadi next week berita yang sangat baik berita yang sangat membuat kita iri tapi ya kita akan terus berjuang oke beritanya gini Maroko telah mengajukan model yang didasari dengan pengadaan kooperasi ganja dengan tujuan mendekriminalisasi produksi tanaman ganja hari ini tanggal 25 Dewan Kementerian Maroko mendiskusikan rancangan undang-undang atau RUU yang ditargetkan akan berujung pada legalisasi ganja dalam waktu yang sangat-sangat singkat juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa Dewan akan menyetujui RUU tersebut minggu depan sekaligus mengonfirmasi bahwa Maroko sungguh akan melegalisasi ganja detail dari RUU tersebut telah dibocorkan meski keputusan resminya belum diambil media Maroko Maroko Today namanya telah mempublikasikan beberapa detail langkah yang nantinya akan diambil disebutkan bahwa RUU dibuat bertujuan untuk membangun industri pemanfaatan ganja secara legal dengan mengorganisasikan kooperasi petani untuk khusus para petani-petani ganja yang sebagai gantinya akan menjual hasil panennya ke perusahaan yang akan memprosesnya baik perusahaan lokal maupun perusahaan internasional RUU tersebut juga menunjukkan skala industri ganja yang ditargetkan Maroko pemerintah meyakini industrinya akan dua kali lebih tinggi dibanding yang telah diperkirakan oleh kantor berita Inggris BBC yang mengidentifikasi pasar ganja di Maroko senilai 8 miliar dolar atau 114 triliun rupiah 114 triliun rupiah hmm seberapa itu ya legislasi rancangan mengestimasi keuntungan dari peredaran gelap ganja di Maroko mencapai 200 sedangkan pemerintahan Maroko itu menilai perdagangan gelap ganja di Maroko mencapai 215 triliun lebih tinggi dibandingkan nilai pasar yang diprediksi oleh kantor berita Inggris keuntungan tersebut keuntungan dari pasar gelap tadi utamanya bermuara menjadi pundi-pundi kelompok kriminal terorganisir dan penyelundup narkotik dengan status ilegal ganja yang ada sekarang pendapatan petani hanya 7 triliun rupiah sementara penyelundup narkotika bisa mencapai 207 triliun nah detail mengenai rancangan undang-undang Maroko nampaknya berintensi untuk menciptakan model baru berdasarkan pada kooperasi petani sambil mengontrol ketat hasil panennya pemerintah menyoroti keterpurukan dari ribuan petani ganja yang dibatasi ilegalitasnya sehingga motivasi dari sehingga itulah yang membuat para pembuat kebijakan termotivasi meski demikian RUU tersebut tidak mengincar perizinan produksi ganja di keseluruhan wilayah Maroko hanya 6 daerah di pegunungan Rif itu pegunungan di daerah Maroko Utara yang kini memiliki status khusus diperbolehkan secara legal memproduksi ganja menurut bocaran yang ada pasal 7 dalam RUU tersebut menyebutkan Maroko akan menciarkan petani ganja untuk memiliki izin resmi dan harus berstatuskan warga negara Maroko berusia legal serta tinggal di daerah penghasil ganja tradisional di Maroko RUU tersebut juga mengajukan badan nasional yang bertugas untuk memonitor perdagangan ganja legal yaitu pasar 15 dan 16 secara khusus menjelaskan mengenai regulasi pasar yang sangat ketat dengan standar spesifik untuk memastikan keamanan penyimpanan dan pemrosesan dari hasil panen ganja National Agency for the Regulation of Indian Ham Activities atau badan nasional yang mengatur produksi dari aktivitas dari industri kanabis ini akan mengawasi dan mengatur perdagangan ganja di Maroko sesuai pasal 31 dalam bocoran RUU tersebut produksi ganja ini akan difokuskan untuk penggunaan medis farmasi dan industri dan hanya akan mengizinkan perusahaan yang terintegrasi di Maroko untuk mengajukan izin pemasaran izin ekspor ataupun impornya masih banyak ketidakpastian dalam RUU yang akan disetujui minggu depan ini tetapi kantor berita Maroko atau Maroko World News akan terus menyampaikan perkembangan dari pemberitaan yang terkait itu berita yang cuplikan berita awal yang nanti akan aku jadikan panduan untuk berdiskusi dengan Pak Jaya kalau gitu sekarang mari kita undang tamu kita yang sangat spesial selamat sore Pak Jaya selamat sore kabarnya gimana Pak selamat sore wah senang ya ini ya saya baru ketaketir ini acara ada ini nanti ditangkep sama polisi enggak loh orang maksud ngobrol ditangkep sejak kapan Pak ngobrolnya soal apa ngobrolnya soal barang terlarang kok diobrolin gimana dulu saya jadi inget Pak Jaya waktu 2 tahun atau 3 tahun lalu kita ketemu Bapak ngundang saya di Jaya Suprana Show itu kenapa sampai enggak muncul Pak videonya jangan-jangan karena ketakutan yang sama oh iya masa kok enggak muncul itu kan acara itu kan masa enggak muncul sih Bapak kan waktu itu bilang waktu itu kan saya datang ke tempat Bapak bilang karena terlalu banyak bicara soal ganja atau apa gitu atau latar belakang saya mungkin yang terlalu kelam karena ada hubungannya dengan pemakaian ganja dan sebagainya kenapa Pak saya enggak muncul waktu itu oh iya ternyata memang Manu betul takut waktu itu takut ditangkep jadi ketakutan yang sama Pak saya pikir Anda mau balas gendam Pak Jaya sehat Pak Pak Jaya sehat sehat ya sebentar akan ditanyakan apanya oh ini dari Ibu Elad katanya coba akan ditinjau lagi nanti mau ditanyakan ke akan ditayangkan tapi sebelumnya minta izin dari Menko Polukam oh isinya bisa satu tahun Pak oke ya ada ini undang saya ini buat apa itu karena Pak Jaya tadi di awal ngomong soal ada ketakutan macam ditangkap ini saya melihat kok ganja ini menjadi semacam fobia di masyarakat kita ya Pak fobia ini sebenarnya penyakit penyakit apa ini Pak ini maksudku gini budaya kita saya melihat Indonesia ini kan sebenarnya banyak utang budi sama tanaman Pak kita negara yang hidup di tengah-tengah oke tapi kok perlakuan kita sama ganja seperti itu ya Pak sebagai sebuah bangsa ini pertanyaan yang membahayakan juga ya beginilah Mas kita jelas itu tadi memang Anda benar kalau kita bicara dengan teman-teman kita di Aceh itu untuk beliau-beliau yang di Aceh itu jelas bahwa ganja itu adalah bagian dari peradaban teman-teman kita di Aceh karena memang ganja itu menjadi bagian melekat pada kuliner maupun pada pengobatan tradisional jadi sebenarnya ini adalah masalah ketidakpahaman mengenai makna dari ganja itu sendiri yang sebetulnya sama seperti riwayat riwayat dari tembakau tembakau itu di Amerika yang sebelumnya itu namanya bukan Amerika tapi gak tahu apa namanya tapi oleh penduduk peribumi Amerika itu tembakau itu digunakan sebagai ritual sosial bukan untuk 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 kenikmatan terus untuk gengsi-gengsian ya sama sekali tidak waktu itu teman-teman kita yang di Amerika sama itu menggunakan tembakau itu untuk persahabatan jadi kalau saya sama Anda ketemu kemudian kita duduk bersama kemudian saya menghirup asap itu dan itu hirupnya lewat itu bukan lewat mulut kemudian saya hirup kemudian saya embuskan lagi kemudian gantian itu pipanya itu saya serahkan ke Anda agar kita bersama menghirup asap yang sama yaitu asap tembakau nah kemudian lagi-lagi gara-gara ini orang-orang Inggris yang yang gak ngerti mana gantai yang bawa pertama Columbus ke Spanyol tapi bukan ke Spanyol iya Columbus kemudian dibawa pulang ke Spanyol diserahkan kepada Ratu Elizabeth dan Ferdinand tapi orang Spanyol gak begitu tertarik nah celakanya Inggris nah Sir Water Rally itu dengan Ratu Elizabeth yang pertama itu ngasihkan nah Rally ini orang yang memang mungkin kayak Dhani kayak Anudira begitu ya jadi dia itu menunjukkan bahwa Kanu Tembako ini sangat nikmat dan keren gitu kalau nah sejak itu Tembako menjadi populer di dunia tetapi sebagai apa kenikmatan dan apa ya jadi gaya hidup lifestyle gitu kan nah riwayat itu sama dengan ganja ganja itu sebetulnya saya saya tidak tahu ya mas mengenai tradisi ganja di Amerika Latin dan lain-lain saya tidak tahu tapi yang saya tahu Aceh pasti itu kebetulan saya punya banyak teman orang Aceh dan saya berulang kali tanya buat mereka juga heran kenapa ganja kok jadi seperti saya takut ya karena dinyatakan itu benda ilegal itu memang kalau kenapa apa ya karena ini dibawa ke Eropa dan dibawa ke Amerika Serikat kemudian oleh teman-teman kita di sana entah kenapa kemudian dilarang sementara rokok tidak dilarang saya juga saya disitu juga agak tidak begitu mengerti cuma saya kira ada yang bisa lebih ngerti kenapa kalau tembakor menjadi rokok tidak dilarang tapi kenapa ganja yang dihisap kemudian dilarang justru sekarang saya tanya siapa aja kenapa itu itu sebenarnya dulu dulu kan saya jawab sempat di talk show nya Pak Jaya Supranasio kan bahwa emang ya sejujurnya Pak saya juga kalau ditanya bingung ya bingung kepala bingung karena banyak sekali kebudayaan kalau dikatakan kebudayaan yang memanfaatkan ganja itu bukan Aceh saja Pak di buku yang kami tulis itu kan banyak sekali kebudayaan kebudayaan kemudian yang memanfaatkan tanaman ganja tapi kemudian ilegal untuk kalau yang saya praktis saya lihat sih sekedar ini Pak permasalahannya industri Pak industri ini mungkin seperti rokok Pak ya mungkin seperti rokok jadi ada ada kelompok-kelompok yang bisa memainkan industri ini gitu ujung-ujungnya uang Pak yang saya lihat kenapa kalau uang kan tidak dilarang itu yang menarik kenapa tadi saya baca kenapa akhirnya saya baca artikel berita sebelum kita mulai diskusi ini soal Maroko Pak ternyata dengan di argumentasinya yang saya baca Pak di Maroko Maroko ini salah satu negara mirip Aceh Pak Maroko ini negara Islam yang yang dominan gitu dan ganjanya ini ada secara budaya secara tradisi disebutin di artikel ini itu adanya di daerah utara Maroko di daerah perbukitan persis seperti di Aceh di daerah dekat kaki gunung Leuser di Gayo dan lain macam sebagainya nah orang-orang di di apa tadi namanya di negara di negara Maroko mengatakan kalau ini dilegalkan ternyata keuntungannya akan sampai 114 triliun buat negara dibanding dia ilegal ilegal keuntungan pasar gelap Pak 200 triliun Pak jadi sebenarnya itu kan mungkin mungkin itu bisa menjadi jawaban yang singkat ya kenapa dia di ilegal sebetulnya Anda tidak menjawab pertanyaan saya tapi Anda itu menjawab harapan Anda supaya ganja ini jangan dilarang sebetulnya karena sangat sulit artinya sangat sulit untuk 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 mengatakan alasan sesungguhnya dibalik ilegalisasi gini karena akan akan cenderung konspirasi jawaban-jawabannya Pak iya karena jadi jawaban Anda menjadi paradoks ya karena bukan jawaban Anda tepat sekali makanya saya harapkan bahwa tadi sabda Anda maupun berita sebelumnya tetapi menurut saya sabda Anda lebih lebih keren tadi itu didengar oleh pemerintah terutama menteri menengko yang mengurusin ekonomi dan keuangan ini saya yakin Maroko kalau Maroko juga bisa mempertimbangkan profit kalau ini diresmikan Indonesia bukannya sama mungkin kita lebih dasyat karena saya enggak tahu tapi menurut saya mungkin Aceh itu lebih lama lebih dahulu Aceh itu lebih dulu menggunakan ganja ini bagian-bagian kuliner mereka itu lebih dulu itu dugaan saya hipotesa tetapi Anda benar sekali apalagi di tengah di tengah apa ini nanti kita akan pasti menghadapi resesi krisis bahkan ya pasti itu sudah bisa diperhitungkan nah sebetulnya ganja ini bisa menjadi jalan keluar untuk menambah potensi ekonomi kita jadi Anda betul walaupun Anda Pak Jim tidak menjawab pertanyaan saya karena tadi Anda bilang karena bingung ya tetapi Anda menunjukkan ini ini penting ya ini harus dipertimbangkan dari sisi ekonominya kalau mengenai kalau mengenai kalau mengenai apa efek samping dari ganu kesehatan enggak kan Anudatka sudah mengakui bahkan rokok aja ditulisin pakai gambar-gabar yang mengerikan gitu ya sebetulnya masalah kesehatan bisa dikendalikan kalau memang ganja itu merusak kesehatan ya problemnya Pak itu diskusi-diskusi semacam itu ujung-ujungnya problemnya mengenai yang dipermasalahkan selalu fobianya selalu masyarakatnya apakah apakah masyarakat Indonesia siap itu kan yang selalu diutarakan ya maksudnya dijadikan tameng oleh pemerintah menurut Bapak gimana saya kira boleh-boleh saja pemerintah itu mempertimbangkan resikonya karena masyarakat belum siap tapi situasi pandemi ini menyebabkan kita pada kondisi keteruat saya kira pemikiran-pemikiran logik yang biasa-biasa saja itu sudah tidak jalan coba kalau kita tetap bergantung dan tolong dipertimbangkan untung ruginya ini harus dibuat meraca untung rugi bukan rugi tapi untung rugi mengenai kalau ganja dilegalkan itu untungnya apa ekonomi pasti pemerintah akan dapat uang banyak sekali dan bangsa Indonesia juga dapat uang banyak nah ruginya apa nah kemudian kan bisa kan dipertimbangkan mana yang lebih baik ini saya dapat masukan bagus sekali saya selalu disuruh mundur ini alkohol konon akan dilegalkan 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 iya ini 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 konon ya jadi saya kan kalau bilang konon saya kira tolong Pak Pulis jangan tangkap saya ini kan saya juga mengerajar akan dilegalkan bahkan kaki lima akan bisa jual tentunya dengan diawasi oleh pemerintah debt cash buat barat pom dan lain-lain nah alkohol ya kalau alkohol saya kira jelas itu kan di agama Islam kan tidak boleh kalau 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 ganja kan enggak ada kan setahun saya juga begitu Pak apakah ada ada agama Islam kan muslim Pak setahun saya enggak ada nah kalau andai kata konon ini benar wah ya ya jandal ya kalau ganja ini saya ini kok jadinya belain ganja ganja saya jadi penasaran Pak ini Bapak ini saya masuk perang ke Batman ini ada ya kenapa si enggak Pak emang emang kita kan saya yakin Bapak orang pasti yang sangat sangat apa ya menghargai tanam-tanaman kan ganja ini kan sebenarnya hanya maksudnya dia tumbuh di Indonesia itu kan bukan tanpa alasan Pak itu ada pertanyaan bagus Pak dari follower kita Pak di grup tadi ini kok ganja tumbuh sumbernya di Indonesia kenapa enggak di tempat lain tapi tadi di Maroko juga ada tapi begini ini lagi-lagi Islam saya kan belajar dari Gustur dari Cak Nur Allah tidak begitu saja menciptakan semua ini masuk hidup ini pasti ada gunanya pasti enggak mungkin Allah menciptakan ini dada gunanya itu nah maka sekarang ini memang harus dicari gunanya ganja itu apa ya jangan kemudian langsung dihakimi bahwa ganja ini yang yang mengeluh mengenai ganja ini itu bukan saja Menteri Kesehatan itu Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Yasona Lauli yang sangat saya hormati dia itu ngeluh karena penjaranya penuh gara-gara hukum narkoba penuh itu disitu kalau orang menggunakannya ikut masuk waduh banyak sekali ya kalau mau yang ditangkep itu pengajarnya oke tapi kalau itu sekarang itu Pak Yasona itu ngeluh ya penjara kita penuh yang paling banyak itu narkoba kemarin itu teman kita yang menarap ikan perempuan di Anu itu bikin rekod muli kan bikin fashion show itu boleh dikatakan 90% itu dimasukin itu gara-gara narkotika dan itu ganja mestipa yang paling banyak saya udah cek makanya nah ini maksudnya memang akan harus diteliti benar-benar ya apakah perlu itu pengguna itu yang ditangkap apakah yang dipendarakan pengejar ya ya kalau memang itu dinyatakan ya tapi ya kita jangan ngomong Amsterdam jangan ngomong Belanda ya kalau disana ya sudah ya kita ngomongkan Indonesia ya makanya saya kira memang saya memang dari dulu mengandungi Anda karena perjuangan Anda memang luar biasa gigihnya itu ya saya kira Anda memang pengetar produsen ganda saya kira ya Anda pasti punya kepentingan kan saya saya justru mau nanya sama Pak Jaya ini soal sebenarnya yang menarik di beberapa negara yang kemudian melegalkan ganja ini kan banyak modelnya ya Pak ada yang modelnya industri farmasi modern ada yang seperti Thailand dia dicampur Pak dia industri farmasi modernnya ada tapi pengobat-pengobat tradisional bahasa mereka itu tetap boleh memberikan jamu tanda kutip kepada pasien dengan cara-caranya Pak di nah saya mau menanya soal industri jamu mungkin Bapak Jaya kan pasti familiar lah dengan industri jamu mungkin enggak Pak diarahkan ke sana Pak ini begini Pak saya teruskan tinggal nunggu pada saat ini enggak mungkin oke ngomong saya diwakar apalagi produksi itu kalau Anda ngadarin produksi ya memang Anda kepingin saya masuk penjara itu tapi tapi kalau perjuangan Anda berhasil kemudian pemerintah mempertimbangkan membebaskan apa ganja ini dari kriminal pabrik saya adalah yang pertama akan bikin akan bikin kita tapi harus ya no legal karma kami enggak bikin jamu aja kita juga pakai peraturannya pemerintah kan jadi kita harus menurut kepada pemerintah pada memang sekarang ini kalau teman-teman kita yang pemerati kanabis ini itu fokus Anda memang lobbying dengan pemerintah saya mundur terus saya mau lihat ini enggak boleh oke betul Pak ya betul Pak jadi jadi sebetulnya Anda enggak perlu wawancara saya mau ada yang sudah tahu anu sikap saya terhadap itu gimana ya Anda ini sebetulnya undang anu wakil dari pemerintah untuk membahas ini dibahas kalau membahas kan tidak menanggar hukum kalau dibahas kan kalau Anda diam-diam gitu ya berat itu ya pokoknya jangan menanggar hukum ya untuk itu memang yang berhak membuat hukum kan DPR ya Anda sudah sudah pernah diskusi dengan teman-teman kita di DPR beberapa justru masa covid ini kami hubungannya jadi makin dekat dengan pemerintah Pak wah Pak ini bagus betul Pak betul artinya artinya kami melihat intensi dari pemerintah yang positif kami ceritakan yang paling menyambut positif adalah pemerintah daerah Aceh secara terang-terangan Bapak Bupati dari Gayo Luwes Bapak Bupati dari Aceh Tengah Pak Sabela Abu Bakar terus pokoknya pemerintah Aceh dari legislatifnya DPRA mereka semua mendukung mereka sama kayak Bapak kalau pemerintah melegalkan kami akan menjadi tempat pertama yang akan memastikan budidaya produksi ganja dengan kualitas terbaik itu nanti jadi pesaing berat saya itu nanti oh jangan jadi kolaborator aja Pak kata kolaborator gak enak bener sih kalau komplotan gitu ya jadi teman kerja begitu lah jadi pekan kolaborator kayak rampok tadinya mau ngomong kolaborasi soalnya Pak lanjut jadi bagus sekali you are on the right track tapi pertanyaan saya belum ada jawab DPR DPR oh DPR DPR sama Pak Hincah baru-baru sama Pak Hincah sama Komisi 3 sama beberapa dari Komisi 1 Komisi Kesehatan belum Pak bagaimana mungkin Bapak bisa kasih kasih ini kasih apa perkenalan gitu saya gak tahu saya terus serang gak tahu saya punya banyak teman di DPR tapi saya gak tahu siapa yang paling berwenang mengenai ini saya cuma bisa bahasa bahasa jadi waktu saya diskusi sama orang-orang DPR Pak bahasa mereka sederhana sekali kami gitu ya pakai bahasa inilah pakai bahasa yang normatif kami itu bisa mendukung sebuah gagasan atau ide kalau ide atau gagasan itu diterima oleh publik karena pada ujungnya kami itu ya seberapa banyak yang mendukung kami nanti di akhir masa jabatan waktu kami mau naik lagi bahasa mereka seperti itu jadi kalau refleksi buat kami Pak tadi masalah fobia tadi harus kita bongkar Pak kalau fobia di masyarakat dibongkar kayaknya Pak ya itu misalnya ganja ini dijadikan bahan sendagurau diskusinya bukan yang ngotot-ngototan gitu Pak bukan bukan dekat dengan penangkapan atau apa itu akan lama-lama cair cair-cair bisa menerima pemerintah juga enak gitu loh Pak kalau gitu disu disu aja sama Pak Polisi kayaknya atau begini sudah pernah nyoba bicara dengan kebetulan saya sangat bersahabat dengan Menko Polugam yang sekarang Profesor Beliau banyak sekali memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan hukum ini kan terkait dengan hukum kita ini bukan cuma kesehatan nah sebaiknya Anda coba yang karena beliau pada masa ini tetap terbuka untuk pertemuan Zoom Anda coba mohon petunjuk jadi jangan jangan demo jangan maksa kemudian awas tapi Anda mohon berjunduk ya bahwa kalian kan sudah punya sudah punya masa sendiri ya punya punya apa society sendiri ya punya di para pemirati ganja ini nah coba Anda mohon untuk ketemu beliau terbuka sekali tapi saya gak tahu sejauh mana perhatian beliau terhadap ganja saya gak tahu cuma beliau mewakili bangsa ini dan beliau bisa memberi apalagi seorang maha guru hukum beliau bisa memberi tahu memberi jalan kepada Anda baiknya begini begini kalau saya kan cuma emosional aja saya kan gak ngerti memperjuangkan ganja dimana dan juga Anda kan punya passion terhadap ganja ini Anda kan punya hubungan batis kalau saya kan pengagum ya cuma kagum dan pengheran gitu ya kenapa kok sampai ganja ditakuti seperti saya aja takut nah gitu ya jadi kalau itu Anda sebaiknya coba untuk dengan Profesor Mahkud seragumen program untuk mohon petunjuk beliau sangat berarti berarti habis diskusi ini kita bisa lanjut Bapak mungkin bisa fasilitasi bisa lanjut kenalkan kami dengan beliau jadi Anda nggak mau pokoknya Anda nggak mau melepas saya dari tanggung jawab gitu kan loh enggak Pak ya ibaratnya saya anak kan dianterin sama orang tuanya lebih anak alasannya aja kan ibarat buktinya enggak enggak lah saya yakin Anda kan tadi Anda sudah teman-teman di Aceh Anda sudah berhasil siap Pak siap Anda siap lah langsung aja bikin surat atau surat untuk mohon dan saya bisa bantu kalau Anda memang sudah nanti saya akan bilang sama beliau kalau Anda sudah hubungi Pak Pramafut tolong ini anak-anak saya akan anak-anak ini bingung gitu lah mereka butuh petunjuk wah itu beliau beliau itu sangat-sangat merakyat siap matur suun Pak matur suun ya oke siap siap apalagi terakhir kali ini Pak saya biar follower ada yang nanya nih Pak terakhir dari follower namanya at 420 underscore Woody seberapa penting ganja bagi budayawan seperti Pak Jaya Soprana ganja sangat penting karena yang jelas bikin saya takut diwawancara ini ketakutan saya ini ini celaka saya ini nanti naksib saya bagaimana karena kenyataan realita kita ngomong apapun mau bilang ini gada itu iya kenyataannya kan dilarang itu jadi ada cuma kalau ada mau menghilangkan rasa takut undang-undangnya ada kok kita gak boleh takut maksud Bapak undang-undangnya dirubah dulu baru ketakutan itu bisa silah iya Pak itu kan saya tadi bilang kalau ini gajah dirikan bukannya saya saya bikin saya bikin tapi jangan dilarang kalau saya bikin saya masuk penjara ya kok jadi pertanyaan beliau tadi ya begitu buat saya kalau sebagai bahan untuk pemikiran kebudayaan menurut saya gajah itu jelas bagian hakiki yang melekat pada bukan hanya kebudayaan peradaban Aceh saya gak tahu Anda mungkin tahu jahat mana yang juga tradisi ganjanya juga bagus yang kuat Aceh Pak paling sampai sekarang yang masih terlihat sudah fokusnya dari situ itu kalau ditanya secara kebudayaan itu jelas itu adalah bagian masak tapi kalau secara hukum jelas itu dilarang itu aja siap tampaknya hari ini pertemuan kita padat singkat dan jelas oke bahwa Pak Jaya menasehati kita menyarankan kita untuk kita jumpa dengan Pak Profesor Mahfud MD untuk mendapatkan memohon memohon untuk dapat masukan masukan mohon petunjuk siap Anda datang itu betul jangan penuh kerendahan hati nyaku saja dia kan berarti bilang bingung kan kita dengan teman-teman semua tentunya sebanyak mungkin bawa teman tapi sesuai protokol kesehatan nanti tapi kalau Zoom betulnya bisa diskusi Zoom tertutup tentunya tidak boleh terbuka karena ini menyangkut permohonan untuk yang terkait dengan hukum yang berlaku itu tidak mudah itu tidak mudah atau mudah-mudah sulit-sulit mudah karena tergantung mau atau tidak kalau mau buktinya Maroko Maroko juga Islam kan buktinya Maroko saya kagum kalau yang jelas Mike Tyson sekarang sudah jadi pengusaha sukses berarti nanti kalau legal Pak Jaya dong tambah sukses lagi Pak Jaya yang pertama kali produksi bersaing sama Mike Tyson nanti atau nanti Mike Tyson saya jadikan promosinya sekalian aja betul beres ya Pak bagi hasil oke Mike Tyson jualan gajiannya dari mana dia dapat dari mana dari Amerika Latif enggak di Amerika Serikat sudah sudah ada wah hebat ini ya kalau saya bicara sebagai ekonom ini bagus sekali karena contohnya sudah ada Maroko kan dan Amerika Serikat diam-diam itu mereka sudah ke depan terang-terangan Pak enggak diam-diam itu Pak terang-terangan nondak maksud saya diam-diam dia sudah start dulu kita kan ditinggal kan perikian enggak aja tahu-tahu dulu karena mereka memang melihat itu pasti mereka melihat potensi ekonomi kalau potensi ekonomi tidak bisa dibantah sama seperti sekarang kondisi hukum enggak bisa dibantah dilarang kan maksudnya tapi kalau ekonomi itu sangat menguntungkan negara ya jadi sekarang saya ya begitu banyak orang masuk penjara artinya kan pasar gelap banyak kan dan Profesor Yasunang Lawli akan tepuk tangan dan mungkin akan datang ke Anda mengucapkan terima kasih terima kasih sekarang penjara saya enggak penuh lagi gila Pak uangnya bisa dialokasikan kebanyak hal itu Pak ya betul banget Pak pendidikan Pak betul wah itu ini kalau Anda berhasil ya Insya Allah Pak Anda berbuat berbuat banyak untuk negara terutama pada masa pandemi ini kita ini sekarang bingung Pak mau apa kita menyak untuk jantung ya sekarang apa apa tripot juga harusnya tambangnya sekarang enggak jelas gimana dan karena pasar dunia juga akan resesi waduh berat di Thailand Pak saya baca di Thailand saya baca Pak sekarang satu kilogram ganja itu harganya hampir 20 juta Pak yang legal Pak karena industri Pak per kilogram Pak per kilogram jadi di Thailand dia modelnya gini Pak yang boleh menanam itu kelompok-kelompok tani Pak nah kelompok-kelompok ini dikasih standar pertanian kalau grade A harganya sekian grade B sekian grade C sekian yang beli perusahaan-perusahaan yang yang punya standar farmasi yang mengolah kan yang mengolah yang bisa bikin jamu standar seperti itu Pak jadi Bapak benar modelnya sudah banyak Pak kita tinggal kita tinggal milih sebenarnya Pak dan itu ya kalau saya dengar itu petani di Thailand itu ternyata diuntungkan nah petani Indonesia baru kemarin saya dengan tidak kurang dengan mantan Anupang 5 TNI yang sekarang menjadi petani ya menjadi itu itu ngaku kalau pertanian itu sekarang ini produknya sulit sistemnya sulit sekarang sulit nah kalau ada ini ini bisa menjadi satu produk lagi untuk diolah petani-petani maksud saya bukan diolah di tanam budidayakan wuh hebat loh gila wah ini kalau ngomong hebat kemana-mana ini ya iya Pak ya weh silah Pak kita kerja aja Pak ya dibanding ngomong terus ya gak ada habisnya nanti iya pokoknya begini nanti kalau saya ditangkap polisi ada yang tanggung jawab tapi tapi Bu Ayla tahu kan Bapak datang ke sini artinya artinya atas persetujuan istri Pak tapi kan istri tapi kan istri udah ngasih ngasih lampu hijau paling jadi dimarahin gak dua kali aduh Pak Pak Jaya makasih banyak makasih banyak waktunya makasih banyak wajangannya makasih banyak semuanya energi Bapak sangat positif untuk gerakan kita salam dari kawan-kawan semoga Bapak sehat selalu ada yang mau disampaikan Pak di akhir ya tolong saya tunggu sampai ganja siap untuk apa sudah dibebaskan dari larangan secara konstitusional ya nanti saya segera siap bilang kepada apa para pimpinan pabrik jamu jago untuk siap-siap siap-siap ya untuk siap-siap ya tapi kalau belum ajang jangan ini udah ada merchandise-nya Pak pasti legal pasti legal pada waktunya wow lah iyalah Pak ya pasti ya pada waktunya ini bawahnya apa itu bawahnya coba lagi ini Pak bawahnya tulisan apa itu saya gak bisa baca Pak ini seniman seni kanji kami kerjasama beliau buat desainnya kita jual merchandise-nya itu bahasa itu Jepang atau Jepang atau Jepang atau Jepang kayaknya ini feeling saya sih feeling saya Jepang sih Pak Jepang ya oke saya gak tau persis Pak mohon maha bagus Bapak bisa baca ya kalau yang Chinese Bapak bisa baca gak bisa gue juga gak bisa cuma atasnya yang bisa cuma karena terbalik ya kursus juga oh bener juga jadi ini pesan sponsor Pak bahwa gerakan kami 100% dibiayai sama penjualan-penjualan merchandise jadi seperti ini kaos buku dan lain-lain jadi buat kawan-kawan yang mau mendukung gerakan kita jangan lupa mampir ke toko kita supaya kita bisa terus berjalan nanti Pak Jaya nanti Pak Jaya kita kirimin Pak terima kasih terima kasih makasih banyak Pak sekali lagi waktunya ya sampai ketemu oke yuk mari Pak mari Pak hei hei